Intro Hih, siapa sih yang tidak kesal dengan balap liar? Pasti kalian gergetan kan melihat war-war sepeda motor yang digeber di jalanan umum, apalagi dengan suara kenapotnya yang memekakan telinga. Nah, di Kediri, para pecinta otomotif punya cara jitu nih agar fenomena balap liar tidak terjadi lagi. Untuk menjawab kegelisahan itu, mereka membentuk komunitas Jayati Otomotif Kediri atau biasa dikenal dengan Joker pada bulan November 2023. Jadi disini kami coba untuk memberi wawasan pada teman-teman pecinta balap untuk mendapatkan suatu izin secara legal ke pemerintah daerah tidak hanya sekedar kita komunikasi secara lesan. Jadi kita akhirnya membentuk suatu komunitas Joker Jayati Otomotif Kediri dan disini waktu itu kami minta audensi dengan kepala daerah pada waktu itu Bapak Abdullah Abu Bakar dan ternyata direspon sangat baik. Usai mendapatkan izin, komunitas ini pun menggelar latihan di Kerjaya Baya Kediri. Mereka berlatih setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 11 siang hingga 3 sore. Dulu ya pernah liaran juga, terus mengikuti liaran terus gimana kurang keseruannya kurang nggak enak gitu, kan ilegal. Nah kita cari lagi yang biasa apa menurut kita lebihnya itu lebih baik dan tidak liaran lagi. Komunitas ini akhirnya menjadi wadah menyalurkan hobi bagi pecinta otomotif di Kediri, mulai dari drag race, road race, hingga cornering. Menurut Ferdian Octavianus, salah satu penghobi cornering di Kediri, dengan teknik ini rider akan merebahkan posisi badan dan motor hingga menjadi miring. Aku ya suka, misal kayak belok gitu, kan kalau belok, kalau sendirian sih kurang ya, kurang suka. Cuma kalau ada temennya gini aku suka ngikuti di belakangnya. Namanya istilahnya itu racing lane. Jadi aku bisa ngikuti mereka itu sebuah kebanggaan sendiri. Kan kadang yang diikuti itu kan kelasnya orangnya itu pembalap, atau memang sudah fokus untuk road race gitu. Agar tetap aman, komunitas ini mewajibkan para rider untuk selalu mengenakan safety riding sebelum berpacu di lintasan. Meski terjatuh di lintasan, para pembalap masih tetap aman. Jatuh ya, adrenalin terpacu ya, nerdeh gitu, pasti. Cuma karena jatuhnya kan, kita pakai safety gear gini, ya sudah berdiri lanjut lagi. Kalau ada trouble di motor, benerin dulu jalan lagi gitu. Bagi anggotanya, Joker tak sekedar sebagai komunitas. Mereka berharap Joker bisa jadi wadah untuk mengasah skill hingga menorehkan prestasi. Terbukti, beberapa waktu yang lalu, Juni AS. Salah satu anggota sekaligus trainer di Joker menjadi juara satu perlombaan X-Rider tingkat nasional. Hebat kan? Jadi bagi kalian yang hobi mengeber motor, mulai sekarang stop deh balapan liar di jalanan. Gabung saja di Joker, siapa tahu kalian jadi pembalap profesional.